Intro Shalom lagi kita Saudara-saudaraan terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan hari ini Untuk kita Rabu 13 Oktober 2021 Tertulis dari Kolose 3 ayat 23 Demikian firman Tuhan Apapun juga yang kamu Perbuat, perbuatlah Dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Apakah ada pekerjaan Yang lebih tinggi di hadapan Tuhan Atau adakah pelayanan yang lebih tinggi Di dalam gereja Apakah lebih tinggi Seorang penatua Yang memimpin agenda Atau liturgi di depan dibanding Seorang penatua Yang tugasnya sebagai penerima tamu Misalnya Tentu tidak Semua pelayanan itu Sama di hadapan Allah Tidak ada yang lebih tinggi Tidak ada yang lebih rendah Semua yang kita lakukan itu Adalah untuk Tuhan Paulus menasihatkan Orang Kristen Untuk menganggap Semua pekerjaan Sebagai suatu pelayanan Kepada Tuhan Kita harus Bekerja Seakan-akan Kristus adalah Majikan kita Dan mengetahui Bahwa semua pekerjaan Yang kita perbuat Untuk Tuhan Semuanya itu Akan mendapat Upahnya gelah Disini kita melihat Bagaimana Prinsip-prinsip hidup Di dalam Kristen Dapat diungkapkan Ditunjukkan Dalam kehidupan Sehari-hari Dan disini juga Kita melihat Bagaimana Kehidupan Masyarakat Kristen Itu mula-mula Kereja mula-mula itu Terdiri atas Orang-orang kaya Maupun miskin Dalam jumlah Yang lebih banyak Tuhan Maupun hamba Saudara-saudara yang terkasih Perubahan hidup Yang paling sulit terjadi Dalam kehidupan kita ini Bukan terdapat di luar Tetapi Di dalam diri sendiri Di dalam kehidupan Rumah tangga Dan ini menyangkut Hubungan keluarga Baik di rumah Maupun di tempat kerja kita Tidak dapat disangkau Bahwa seringkali Tingkaki Tingkah kita Kepada suami Tingkah kita Kepada istri Tingkah kita Kepada anak Atau bahkan Kepada orang tua Kita sendiri juga Atau bahkan juga Kepada pembantu Atau karyawan kita Cenderung Tidak Kristian Paulus menyadari Hal tersebut Oleh karena itu Paulus memberi Nasihat-nasihat Praktis Untuk mengatur Kehidupan keluarga Kristen Kehidupan Kristen Harus mewujudkan Di dalam kasih Kita tahu Segala apa yang kita Perbuat Kita perbuat Hanya untuk Tuhan Dan kita Menjadi berkat Bagi dunia Amin Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih